Halo semuanya. Jumpa lagi di Naufal Official Channel. Halo Besti. Apa kabar? Apakah kalian tahu kalau Indonesia juga punya badan antariksa yang bernama Lapan? Yang berada di kota Kembang, Bandung. Nah, pada kali ini kita akan pergi ke kota Bandung. Untuk melihat sejarah Lapan, selamat menonton. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Lapan adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya. Empat bidang utama Lapan yakni penginderaan jauh, teknologi dirgantara, sains antariksa, dan kebijakan dirgantara. Lapan saat ini bergabung dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Sejarah Pembentukan Pada 31 Mei 1962, atas arahan Presiden RI Soekarno, dibentuk Panitia Astronautika oleh Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda, selaku Ketua Dewan Penerbangan RI, dan RJ Salatun, selaku Sekretaris Dewan Penerbangan RI. Untuk mendukung langkah tersebut, pada 22 September 1962 dibentuklah proyek Roket Ilmiah dan Militer Awal, Prima, Afiliasi Aweri dan Institut Teknologi Bandung. Proyek Prima berhasil membuat dan meluncurkan dua roket seri Kartika I berikut telemetrinya pada tahun 1964. Pada 27 November 1963, dibentuklah Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lapan, dengan keputusan Presiden, Kepres, nomor 236 tahun 1963 tentang Lapan, untuk melembagakan penyelenggaraan program-program pembangunan kedirgantaraan nasional. Dalam hal penyempurnaan Organisasi Lapan, telah dikeluarkan beberapa Kepres, dengan yang terkini yakni Kepres Nomor 9 Tahun 2004 tentang Lembaga Non-Kementerian, Program Utama. Pengembangan Teknologi Dirgantara Teknologi yang saat ini sedang dikembangkan lapan meliputi roket pendorong, sonda, satelit, pesawat transport, pesawat pengamat tak berawak, Lapan Surveillance UAV, dan Lapan Surveillance Aircraft, LSA. Roket Pendorong Sonda Disebut sebagai Rx, roket ekspermental, dipersiapkan untuk peluncuran satelit secara mandiri pada tahun 2014 dan pengembangan satelite launch vehicle, SLV, yang ditargetkan Lapan dapat rampung pada tahun 2024. 5. Semua roket Rx diujicobakan di pangkalan uji coba roket Pameung Pauk, Garut, Jawa Barat. Rx-100 Spesifikasi Rx-100 meliputi diameter roket sebesar 110 mm, bobot 30 kg, panjang roket 1.900 mm, dan memiliki propelan tipe padat. Rx-100 diperkirakan dapat mencapai kecepatan maksimum 1.7 Mac, menempuh jarak 11 km, dan mencapai tinggi 7 km. Rx-100 telah berhasil diuji coba oleh TNI Angkatan Darat dengan PT Pindad pada 31 Maret 2009, dengan menggunakan panser Pindad dan menempuh jarak 24 km. 6. Rx-250 Rx-250 sudah diuji coba berkala sejak tahun 1987 hingga 2005. 6. Rx-320 Rx-320 memiliki diameter roket sebesar 320 mm. Rx-320 dan memiliki propelan tipe padat. Rx-420 membutuhkan waktu 13 detik untuk pengapian roket dan diprediksikan dapat terbang selama 205 detik. Roket ini juga diprediksikan mampu mencapai kecepatan maksimum 4.5 Mac, dapat menempuh jarak 101 km, dan mencapai tinggi 53 km. Rx-420 berhasil diuji coba pada 2 Juli 2009 dengan menggunakan bahan baku dalam negeri. Rx-520 dan Rx-550 Rx-550 memiliki spesifikasi yakni diameter roket sebesar 550 mm, berbobot 3 ton, dan memiliki panjang 6000 mm. Rx-550 diprediksikan dapat terbang hingga ketinggian 100 km dan jangkauan 300 km. 6. Rx-550 telah melalui uji statis pada tahun 2012 dan direncanakan akan diuji cobakan pada pertengahan 2013. ECX-1000H1 7 Satelit Proyek pengembangan satelit yang dilaksanakan oleh LAPAN dimulai sejak tahun 2000. Satelit yang dibuat oleh LAPAN digunakan untuk pengambilan citra bumi, mitigasi bencana, komunikasi radio, dan pengaturan lalu lintas laut. 8. Indonesian Nanosatelite, Inasat 1 Bagan Satelit Inasat 1 Artikel utama, Inasat 1 Inasat 1 merupakan satelit berbentuk nanoheksagonal yang dibuat dan didesain sendiri oleh Indonesia untuk pertama kalinya. Inasat 1 merupakan satelit metodologi penginderaan untuk memotret cuaca buatan LAPAN. Proyek ini dimulai pada tahun 2000 bekerja sama dengan Dirgantara Indonesia, PTD. Inasat 1 sukses diluncurkan pada tahun 2006. 8 teknis C Universitat Berlin Satellite, 8 Tubsat 8A1 Artikel utama, 8 Tubsat Proyek 8 Tubsat dilaksanakan 8 atas kerja sama dengan Universitas Teknik Berlin, TUB, untuk mempelajari basis pembuatan satelit dari Berlin. Pembuatan satelit ini juga dilakukan sepenuhnya di Jerman, 9, karena LAPAN belum memiliki peralatan yang memadai dan masih mempelajari cara pembuatan satelit. Dengan dimensi 45X45X27CM, misi satelit ini adalah pengamatan citra bumi dari ketinggian Video Surveillance. 8, 8 Tubsat sukses diluncurkan pada tanggal 10 Januari 2007 menumpang roket India PSLV-C7 dan ditempatkan pada orbit ketinggian 630 km. 8, 8 Organisasi Amatir Radio Indonesia, 8 Orari 8A2 Berkas 8A2 JPG Satelit 8A2 8 Orari Artikel utama, 8A2 Proyek 8A2 dilaksanakan sepenuhnya di Pusat Teknologi Satelit, Rancabungur, Bogor, Jawa Barat. Dengan dimensi 50X47X38CM dan bobot 70 kg, 8A2 diharapkan dapat berputar terhadap bumi setiap 20 menit dengan pola orbit geostationer di atas katulistiwa dan memiliki radius deteksi lebih dari 100 km. 10, 11, pada 5 November 2008, 8 sepakat untuk bekerja sama dengan Organisasi Amatir Radio Indonesia, Orari, dalam pemanfaatan satelit 8A2. Satelit ini akan dilengkapi dengan transponder UHF-VHF berfrekuensi 145.880 MHz dan 435.880 MHz Satelit ini sukses diluncurkan pada tanggal 28 September 2015 menggunakan roket India PSLV-C30 dan dilepaskan di orbit ketinggian 650 km. 13.8. Institut Pertanian Bogor, 8IPB 8A3 Satelit 8A3 memiliki dimensi 50X50X70CM dengan berat 120 kg, akan dilengkapi dengan pemotret luar angkasa digital, sistem identifikasi otomatis, AIS, untuk lalu lintas perairan, peralatan radio amatir dan repeater, serta pemotret citra permukaan bumi, multispektral imager. Dengan resolusi tinggi dan pengiriman data berkecepatan 105 Mbps. 14.8 turut bekerja sama dengan IPB dalam pemanfaatan multispektral imager untuk kepentingan program pangan nasional. 14.8. Satelit ini sukses diluncurkan pada tanggal 22 Juni 2016 menggunakan roket India PSLV-C34. 15. Pesawat transportasi Artikel utama, Dirgantara Indonesia Pengembangan pesawat transportasi yang dilakukan di PT Dirgantara Indonesia bekerja sama dengan 8 antara lain pada pesawat N-219, N-245, dan N-275. 5. 8 Surveillance Suave, LSU LSU merupakan pesawat tanpa awak yang berkemampuan mengangkut beban 10 kg, dilaksanakan sebagai tahap awal realisasi pesawat tanpa awak untuk keperluan airborne remote sensing. LSU digunakan untuk keperluan mitigasi bencana, monitoring wilayah rawan bencana, serta pengambilan data satelit. 5. Tipe LSU yang saat ini beroperasi adalah tipe LSU-02 dan LSU-03-15. 8. Surveillance Aircraft, LSA LSA merupakan hasil kerjasama antara 8 dengan PT DI dengan bantuan teknis dari Universitas Teknik Berlin, TUB, pada tahun 2012. LSA merupakan sebuah armada pesawat pengamat yang dapat diisi oleh dua orang. Tipe awal, LSA-01, sedang dirancang dan diuji-cobakan di Jerman. LSA-01 merupakan pesawat yang dapat mendarat di darat maupun di perairan. 15. Penginderaan Jauh, Inderaja 8 melakukan kegiatan penginderaan jauh dengan menggunakan sinyal yang dipancarkan dari satelit-satelit yang beredar. Satelit Lapan Tubesat, Lansat, Enoa, Modis, Spot, dan Fengyun, kemudian ditangkap oleh stasiun-stasiun bumi penerima data Inderaja. Kegiatan Inderaja dilakukan untuk berbagai hal, seperti mitigasi bencana, perhitungan tingkat polusi udara, pemantauan wilayah hutan, pemantauan lahan pertanian dan pangan, informasi zona tangkapan ikan di laut, serta pemantauan titik api secara near real time. 5. Data yang telah diterima oleh Lapan dikumpulkan ke dalam sebuah ban data penginderaan jauh nasional di Arsipkan 2013-04-11 di Waibak Macine yang dapat diakses secara luas melalui internet, sains dirgantara dan antariksa. Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Lapan melalui Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pemantauan atmosfer bumi. 16. Aktivitas tersebut yakni 1. Pemantauan iklim bumi, curah hujan, suhu, DLL 2. Pemantauan lapisan atmosfer bawah dan permukaan, polusi, hujan asam, dan gas rumah kaca 3. Pemantauan lapisan atmosfer atas, lapisan ozon, radiasi matahari, dan aerosol pada atmosfer 4. Pemantauan dampak perubahan iklim dan pemanasan global 5. Kegiatan eksplorasi atmosfer Pusat Sains Antariksa Pusat Sains Antariksa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas luar angkasa 17. Aktivitas tersebut yakni 1. Penelitian aktivitas matahari sebagai sumber energi dan gangguan 2. Penelitian dan pengamatan orbit satelit, gangguan, dan sampah Antariksa 3. Penelitian dan pengamatan benda langit dan benda lainnya di orbit rendah bumi 4. Penelitian medan magnet Antariksa dan pemodelan medan geomagnetik regional 5. Penelitian aktivitas ionosfer regional dan pemanfaatan gelombang radio 6. Pengembangan instrumentasi dan basis data Antariksa 8. Fasilitas 8. Memiliki beberapa fasilitas penting yang tersebar di seluruh Indonesia Untuk mendukung aktivitasnya 18. Kantor Pusat Lapan terletak di Jalan Pemuda Persilno 1. Rawamangun, Jakarta Timur Beberapa fasilitas lapan lainnya yakni Pusat Pengkajian Kebijakan dan Informasi Kedirgantaraan, Cikini, Jakarta Pusat Pusat ini berlokasi di Jalan Cisadane No. 25 Cikini, Jakarta Pusat Pusat ini terdiri dari bidang pengkajian kebijakan kedirgantaraan internasional bidang pengkajian kebijakan kedirgantaraan nasional bidang pengkajian hukum kedirgantaraan dan bidang sistem informasi kedirgantaraan Pusat Penginderaan Jauh Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur Kantor Pekayon merupakan kantor deputi bidang penginderaan jauh lapan Selain itu juga sebagai Pusat Data Inderaja, Pusat Pengembangan Teknologi dan Pemanfaatan Inderaja dan Pusat Kendali Satelit Cuaca dan Lingkungan Lapan Pusat Antariksa Bandung, Bandung, Jawa Barat Pusat Antariksa Bandung merupakan kantor deputi sains antariksa dan dirgantara lapan Terdiri dari Pusat Sains Antariksa dan Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Pusat Teknologi Penerbangan Roket Rumpin, Bogor, Jawa Barat Stasiun Bumi Rumpin Kantor Rumpin merupakan kantor deputi bidang teknologi dirgantara lapan Pusat Teknologi Satelit Ranca Bungur, Bogor, Jawa Barat Ranca Bungur merupakan lokasi perakitan satelit pasca pengembangan lapan tub sat Di lokasi tersebut juga terdapat Pusat Kendali Komunikasi Satelit Lapan Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut, Garut, Jawa Barat Pamungpuk merupakan lokasi utama peluncuran roket-roket yang diuji cobakan lapan Di lokasi tersebut juga terdapat Stasiun Pengamat Dirgantara Lapangan Eksperimen Tenaga Angin Bulak Baru, Jepara, Jawa Tengah Loka Pengamatan Dirgantara Sumedang, Sumedang, Jawa Barat Diresmikan pada 1975, LPD Tanjung Sari melakukan aktivitas pengamatan matahari dan ionosfer Instalasi yang terdapat di LPD Tanjung Sari yakni Teleskop NGT 18 inci, Teleskop Celestron 8 inci, Spektrograf Radio SN 4000, Automatic Weather Station, dan Total Electro Content Matter Balai Pengamatan Bumi Watukosek, Surabaya, Jawa Timur Diresmikan pada 1983, LPD Watukosek melaksanakan kegiatan pengamatan atmosfer, klimatologi, dan aktivitas matahari 19, Instalasi yang terdapat pada BPD Watukosek antara lain Brewer Spektrometer, Dasidi Land Ozone Monitor, Teleskop Matahari HALPA, Teleskop Sunspot, dan Balon Stratosfer Loka Pengamatan Dirgantara Koto Tabang, Padang, Sumatera Barat Diresmikan pada tahun 2001, SPD Koto Tabang berada pada ketinggian 900 M di atas permukaan laut, DPL Lokasi ini memiliki beberapa antena untuk pengamatan atmosfer, seperti radar atmosfer ekwatorial, IR, berfrekuensi 27 MHz, radiometer, optical rain gauge, X-band rain radar, destrometer, celilometer, dan VAT-20 Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak, Pontianak, Kalimantan Barat Diresmikan pada 9 Januari 1986, BPD Pontianak melakukan aktivitas pengamatan atmosfer dan antariksa dengan menggunakan beberapa instalasi penting 21, aktivitas tersebut antara lain Pengamatan Ionosfer, dengan instalasi Ionosonde, Cadi, TEC, Wind Radio, dan Komrad HF Dan 1. Pengamatan Atmosfer Atas, dengan instalasi MF Radar 2. Penelitian Medan Magnet Bumi, dengan instalasi Magdas 9 3. Penelitian Meteor, dengan instalasi AWS, MAWS, dan WPR 4. Penelitian Kimia Atmosfer, dengan instalasi Ozon Monitor dan Kodua Monitor 5. Balai Penginderaan Jauh Pare-Pare, Pare-Pare, Sulawesi Selatan BPD Pare-Pare beraktifitas dalam lingkup klimatologi dan inderaja BPD ini bertugas sebagai pusat kendali satelit inderaja 8 Stasiun Pengamat Dirgantara Manado, Manado, Sulawesi Utara SPD Manado merupakan stasiun pengamat cuaca atmosfer dengan kerjasama antara 8 dengan BMKG Stasiun Pengamat Dir 1. Gantara Kupang, Kupang, Nusa Tenggara Timur 2. Balai Penjajakan dan Kendali Wahana Antariksa Biak, Biak, Papua BPD Biak merupakan fasilitas 8 yang terdiri dari 1. Stasiun Pengamatan Klimatologi 2. Pusat Kendali Satelit Cuaca dan Lingkungan 3. Pusat Kendali Telemetri, Penjelajahan, dan Kontrol Wahana Antariksa, Isro 8 Wow, Indonesia keren juga Yah besti Semoga Indonesia bisa lebih maju lagi Amin Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya